Warga Samarinda, Kalimantan Timur dihebohkan dengan kabar seorang bayi berusia 3 pekan yang mengeluarkan air mata darah setelah keluarkan kotoran mata. Disebutkan oleh Bidan Praktik di Jalan Antasari Samarinda, bahwa hal tersebut terjadi karena saluran air mata bayi tersebut belum terbentuk sempurna. Dikutip dari kompas.com, ibu dari bayi tersebut yang bernama Siska Asmita mengatakan bahwa 2 pekan setelah bayi itu lahir, mata anaknya mengeluarkan kotoran. Kemudian, hingga ia berkonsultasi dengan Bidan yang membantunya melahirkan. Sang Bidan pun mengatakan bahwa darah itu keluar karena saluran air mata bayi tersebut belum terbentuk sempurna. Karena itulah, air mata bayi tidak dapat keluar dengan baik, sehingga menyebabkan kotoran keluar. Siska pun mengaku mendapatkan obat salep dari Sang Bidan hingga membuat keadaan mata anaknya baik. Ia pun kembali membawa anaknya ke Bidan pada 14 April 2020 untuk jadwal vaksin. Namun setelah disuntik, bayinya menangis kencang. Siska pun lantas melihat mata anaknya tampak sangat merah dan darah pun keluar. Bidan akhirnya menyarankan agar Siska membawa anaknya ke dokter spesialis anak. Namun karena kendala dana, Siska tak kunjung membawa anaknya ke dokter untuk mengetahui penyebab air mata darah tersebut. Lantas ia mendapatkan informasi bahwa ada klinik kesehatan gratis di Basnas Provinsi Kalimantan Timur di Jalan Harmonika Samarinda. Setelah mengurus semua persyaratan KK, KTP, dan surat keterangan tidak mampu dari RT setempat, Siska membawa bayinya ke klinik gratis tersebut pada hari Jumat tanggal 17 April 2020. Setelah diperiksa dokter umum, diduga air mata darah itu karena ada pembuluh darah yang pecah di mata anaknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Subscribe dan share ya!